salam selamat sore disini saya akan memperoleh nama saya bertemu NIM 1734-03-0011 disini saya akan membuat buku review ke-9 sosial wikirahvan menjuruh buku menggunakan kesehatan dan teknologi informasi dalam konteks diseluruh dunia teknologi informasi dan komunikasi semakin banyak digunakan dalam pembelian perawatan kesehatan informasi sistem untuk mendukung berbagai kegiatan perawatan kesehatan termasuk pengumpulan informasi kesehatan distribusi informasi kesehatan kepada warga negara dan diagnosa serta perawatan yang lebih baik telah dikembangkan menjerminkan prioritas politik warga meningkatan kuali akuntabilitas sabar dan keterlibatan publik dan penguatan berbasis bukti ketika kompetivisi perawatan kesehatan terjadi masalah dan tanggal sosial yang lebih baik politik warga menjel pengenalan sistem informasi menjadi tempat kerja sektor kesehatan dan mengumpulkan cara kerja dilakukan kesetirian informasi kesehatan online yang meningkatkan dapat berubah berubah menghukum dokter pasien dan meningkatkan sejumlah besar juridisi dan masalah hukum teknologi pencarian baru seperti resumasi mengetik mencari menimbulkan bagian tubuh yang saya belum nyata terlihat memberi menimbulkan penyatangan baru bagi bagi praktis dan pasien seperti baru sistem informasi digambangkan keputusan peningkatan juga dibuat dibuat tentang data apa yang harus mereka gunakan untuk untuk mengumpulkan keputusan yang sesuai mempengaruhi apa yang dapat kita ketahui tentang kesetan populasi bertahan-tahan yang akan datang area kunci perubahan sosial yang terkait dengan informasi kesehatan baru sistem adalah perubahan batas dan hukum antara produksi tradisional dan penggunaan informasi penggunaan informasi kesehatan genderan teknologi ada badan kerja yang signifikan menjelahi hubungan teknologi yang gender termasuk kontribusi dan termasuk mereka mereka tipe yang gender adalah mengatur perawatan kesehatan khususnya disini kami memberikan gambaran sehingga tenta memberikan tim utama dari literatur tentang jenis gelamin dan teknologi yang di industri dalam mengembangkan pembahasan kami tentang dinamika sosial yang terlibat dalam penggunaan di dalam pengaturan perawatan kesehatan beasiswa awal tentang jenis suami dan teknologi menunjukkan bahwa perempuan yang berlaki berbeda dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan penelitian yang dilakukan pada 1980-an membantu menentang pandangan bahwa teknologi netral dan nilai guna teknologi dan kesehatan beberapa barang literatur terkait termasuk sosiologi medis dan antropologi medis studi sains dan teknologi STS komputer yang digunakan kerja kooperatif CSCW informatif media dan sistem informasi informasi telah di berkontribusi pada area pihak siswa yang muncul yang dikenal sebagai perspektif sosial teknik tentang informasi kesehatan area ini ditandai oleh beberapa asumsi dan proaktif bersama yang juga membentuk banyak pekerjaan dalam koleksi ini pertama adalah asumsi bersama asumsi bersama mas satu alasan tanah abad teknologi baru tidak sesudah otomatis mengakibatkan perbaikan sosial dan organisasi yang diklaim adalah karena kurangnya kecocokan atau teknologi dan konteks konteks penggunaan refleksi pada pendekatan teori elitis sebagai koleksi yang di etik buku ini tidak mengadopsi satu positif teoretis atau pendekatan untuk menganalisis hubungan antara gender kesehatan dan teknologi memang masing-masing dari ketiga konsep yang diterapkan dalam bagian cara merasakan di satu sisi sifat menciptakan melicidistif dan inter dis dari kontribusi dan di sisi lain perdebatan yang sedang berlangsung dalam ilmu sosial tentang relatif struktur dan akan menjerminkan elektif studi gender secara lebih umum kontribusi terus mengambil berbagai pendekatan disiplin pada teoritis untuk studi dinamika gender baik dan kesehatan misalnya beberapa kontribusi memenikankan faktor-faktor struktural seperti divisi gender dalam pekerjaan perawatan kesehatan formal dan informasi makin kesehatan dan internet analisis statistik semakin menyarankan bahwa perempuan menggunakan internet dengan tingkat yang sama dengan pria dan mungkin bahwa lebih produktif di bidang informasi kesehatan flow flow 1925 antris secara ini mungkin menunjukkan bahwa ada 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 oleh karena itu tidak ada gender yang signifikan bagi dalam penggunaan internet dalam konteks informasi kesehatan namun pembahasan yang lebih canggih tentang perbedaan digital akan waspada terhadap bahaya inter prestasi semacam itu misalnya kavan 2006 setelah hargiatif dan al dari m4 telah membedakan dengan bermanfaat antara digital DVD dan mengalih ketidak kesehatan digital dengan alasan bahwa sedangkan yang bertanggung menggunakan padang kesenjangan dalam struktur kesehatan dan ke dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi plastik menghitung pria dan wanita membentuk gender data yang ditarik oleh bab ini dikumpulkan selama penelitian yang meneliti bab praktik informasi kesehatan kelompok sehingga pertengahan dan laku pertengahan dan laki perempuan direkrut berdasarkan dua masalah kesehatan khususnya gender di fungsi ereksi edi untuk wanita dan menopusia untuk wanita dan usia kami menelitibat bagaimana pria dan wanita ini datang ke perusahaan tentang apakah akan mencoba perawatan ini atau tidak kami berusaha meneskikan sumber informasi utama mereka dan media yang digunakan untuk mengakses sumber 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 ini dan pertimbangan mereka mengenai risiko dan nova terkait untuk mengambil atau tidak mengambil via via kera dan HRT tujuannya adalah untuk memeriksa signifikasi internet pada orang orang ini dalam teks CONS dari web naskap informasi kesehatan mereka yang lebih luas dengan pilihan keputusan mereka mengenai perawatan kesehatan dan perawatan dan dalam hubungan mereka dengan praktisi perawatan kesehatan sekian dan terima sekian dan terima kasih saya salam terima kasih